Halo guys, welcome back to my channel, my brother ya, jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan, John Itung. Oke teman-teman, di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini, saya akan belanja 1 per 4 HP dan notebook. Nah, di sini ada 1 tablet, 2 HP dan 1 notebook guys ya, notebook ini, notebook Asus ya, coba kita lihat tipenya, ya ini pengen diganti keyboardnya 1 set guys ya, ya coba kita lihat tipenya, nah tipenya ini E203NAH, nah itu guys. Dan ini keyboardnya ini, pengen diganti 1 set ya, coba kita buka dulu. Ya oke, nah ini keyboardnya ini, pengen kita ganti 1 set, oke kita akan pesankan keyboardnya dan tentunya di toko yang harganya terjangkau dan ya kualitasnya lumayan lah, kayak gitu. Baiklah, nah ini kita jajar kembali, ini tablet Advan S7C ya, nah ini S7C, ini touchscreennya yang pengen diganti. Oke guys, tuh, nah kemudian ini Xiaomi Redmi Note 4X, ini LCD 1 set sama touchscreen, pengen kita ganti. Ini 1 set ya, touchscreennya juga pecah, LCD-nya juga itu rusak juga tuh. Nah, kemudian ini Oppo F1s, nah ini kendalanya baterai yang pengen diganti guys ya, oke. Nah, ini 4 unit ini dari 1 notebook, 1 tablet dan 2 HP ini, pengen kita belanja dulu seperpatnya. Baiklah, coba kita buka Shopee dulu ya. Nah, di sini kalau saya belanja 1 per 4 HP, di sini guys ya, Global SPT Jambi, ya ini salah satu toko tempat saya belanja juga. Ya, nah coba kita cari dulu. Nah, sebelumnya saya udah menginbox ya, atau udah kirim pesan ke Global SPT Jambi ini, udah menanyakan terkait produk yang pengen saya beli. Nah, dari ini baterai Oppo F1s ini, nah BLP601, kemudian touchscreen A1s 7C, nah ini kemudian LCD touchscreen Xiaomi Redmi Note 4X ya. Saya udah chat atau inbox Global SPT Jambi ini dan ini balasannya, ready card, ditunggu orderannya. Ya udah, langsung saja kita pesan ya, oke dari sini ya, touchscreen A1s 7C, oke guys ya. Nah, ini kita pastikan betul-betul, touchscreennya ini benar-benar memang tepat untuk tipenya ini, jangan sampai ada yang salah-salah ya. Nah, coba kita tambahkan ke keranjang. Nah, saya pengen order yang warna hitam dan putih saja deh ya. Black, oke, masukkan keranjang. Kemudian kita beli lagi yang white, oke. Nah, kalau sudah kita kembali, kita ke baterainya ini, baterai Oppo BLP601 atau Oppo F1s ya, dipastikan dulu untuk tipe baterainya. Benar-benar BLP601, saya udah membongkar baterainya dan mengetahui BLP601 ini atau model baterainya, jangan sampai salah-salah ya. Nah, kita beli juga, nah kalau ini kita beli dua juga ya, satu sebagai cadangan bisa ya, oke. Ya, kemudian kita beli lagi, nah ini LCD touchscreen Redmi Note 4X, kita beli juga, ini kita beli satu saja ya, kita beli yang warna putih, white. Oke, masukkan keranjang. Oke guys, siap, nah disini langsung kita cek ya, keranjang kita, wuih, totalnya berapa nih? Nah ini, coba semua ada berapa ini? Ada Rp317.000 guys, semuanya ya, oke. Tapi guys ya, karena disini barang-barangnya itu banyak murah ya, coba kita cek produknya dulu ke harganya ini. Kita urutkan berdasarkan harga yang paling murah. Nah, disini guys, tuh disini kita bisa lihat harga-harga konektor casan, konektor charger, concas itu murah-murah guys ya. Mulai dari Rp1.000, kayak gitu. Nah, ini, nah kayak konektor-konektor charger ini Rp1.000. Nah, ini teman-teman bisa lihat tuh ya. Nah, oleh karenanya saya pesan beberapa juga, kayak tombol power, tombol power, kayak Oppo yang sering saya service juga, saya melalukan juga untuk tambahan saja kayak gitu kan, beli sedikit-sedikit lah ya kan. Nah, harga-harga yang murah-murah kayak gini. Nah, maksud saya itu ya, misalkan kita beli LCD ya, kita lalu-lalukan lah yang kayak konektor charger yang harganya cuma seribuan ya kan. Nah, suatu hari atau suatu saat ini bakalan kepakai buat stok aja gitu, nah ya, beli sedikit-sedikit aja kita. Nah, karena juga harganya ya lumayan murah juga guys ya. Tuh, kayak ini, ini sering banget ya saya ganti ya. Nah, kayak ini tombol on-off ini yang Rp2.000an ini, widih, ini banyak banget yang saya service yang model beginian. Ya, oke, disini saya udah menambahkan ke trolley atau keranjang ya, teman-teman bisa perhatikan. Nah, tuh guys ya, nah padahal kan belanja kita yang mana aja tadi ya. Nah, ini, 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 ya, nah cuma ini Rp317.000 totalnya, nah berhubung kita ada tambahan sedikit-sedikit ini. Tombol power juga kayak mikrofon yang harganya ya Rp1.600 kayak gitu kan. Nah, kayak konektor charger kayak gini ya. Oke, coba kita totalkan beberapa aja sih. Nah, Rp431.000 guys ya, nah naiknya cuma Rp100.000 lebih sedikit ya, nggak apa-apa untuk stok aja ya. Oke, langsung saja kita check out ya. Coba kita check out. Nah, disini, oke, nah disini bisa kita tinggalkan pesan ya, yang ini, oke. Pesan kita tulis dulu, oke, kirimkan yang terbaik, kak, oke, sip lah. Nah, sebelum kita bayar, kita cek dulu benar-benar apakah memang sudah betul pesanan kita ini. Tascreen Advance S7C, LCD touchscreen Xiaomi Redmi Note 4X, Xiaomi Note 4X ya, oke. Nah, disini baterai OPPO BLP601, disini guys ya, udah kita selesai dalam memilih-meli produk dan disini langsung saja kita bayar yang dimana ini OPPO F1S ganti baterai, ini Xiaomi Redmi Note 4X ganti LCD touchscreen dan ini ganti touchscreennya Advance S7C ini guys ya. Ya, selesai sudah ya, pemesanan kita dari ini OPPO F1S ini, ya, nah ini ganti baterai, nah ini Xiaomi Redmi Note 4X ganti LCD touchscreen dan ini Advance Tablet Advance S7C ganti touchscreennya. Baiklah, langsung saja kalau sudah selesai kita buat pesanan saja. Ya, nah disini, tuh, disini coba kita salin nomor BRIVA-nya, saya pakai BRIVA, kemudian kita akan bayar lewat BRIMO guys ya, BRI Mobile. Nah, disini saya akan skip karena login ini privasi ya. Oke, udah masuk ya, di menu BRIMO-nya, langsung saja disini ada langsung BRIVA, coba langsung kita bayar. Ya, pembayaran baru, coba kita paste disini, kita tempel, lanjutkan. Nah, langsung muncul tuh ya, biaya tagihannya. Oke, langsung saja coba kita bayar. Oke, bayar. Ya, pinnya saya skip karena privasi. Oke, guys, disini udah terbayar untuk pemesanan kita dan belanja seperepat HP-HP ini ya. Oke, nah coba kita ke Shopee-nya lagi. Oke, nah kita tunggu saja. Biasanya cepat saja ini ya. Nah, ini langsung kamu membayar sebesar Rp511.700. Nah, disini via JNT Express. Nah, untuk total pengirimannya guys Rp79.000 ya. Saya tinggal di Berau, Kalimantan Timur. Ongkirnya ke sini Rp79.000 guys, via JNT. Nah, itu dalam berat 1 kilo ya, segitu. Oke, langsung saja disini udah selesai ya pemesanan kita. Biayanya Rp511.000 dengan tambah-tambahan kayak konektor charger tadi dan lain-lain sebagainya. Disini tinggal kita menunggu datang ya. Nah, oke. Kita belanja ke Tokopedia lagi. Nah, di Tokopedia ini... Iya. Kita akan beli keyboard-nya guys ya. Keyboard Asus yang saya jelaskan di awal tadi ya. Oke. Nah, ini E2036. Nah, ini... Ini saya chat orangnya. Keyboard Asus E2036. Putih ready kah, kakak? Nah, disini katanya ready. Siap kirim katanya. Oke, coba langsung saja kita beli. Harganya Rp98.000 ya. Dan terjual udah 14 unit. Ya, lumayan lah. Coba beli langsung ya. Oh, coba sebentar kita buka dulu tokonya ini. Ini jual apa saja nih? Barangkali ada barang-barang yang bisa kita beli juga disini. Yang bisa kita lalukan lah. Filter. Harga terendah. Oh, ini bagian keyboard aja guys ya. Keyboard, adapter, charger. Nah, kayak gitu-kayak gitu. Harganya rata-rata Rp70.80.90. Oke. Oke, nggak ada yang bisa kita lalukan disini. Langsung saja kita beli ya. Oke. Beli langsung. Disini coba kita catatan penjual. Nah, disini kita order. Order. Keyboard. Asus. 203. Nah. Warna putih. Ya, nah. Putihnya itu gede-gede. Supaya dia nggak lupa ya. Nah, oke. Nah, disini kan si cepat. Kita ganti JNT. Tuh. 94. Lumayan. Nggak masalah. Cuma langsung diantar sampai ke rumah kita ya. Oke. Disini kita pesannya 2 aja. Oke. Satu sebagai cadangan. 291. Oke. Nggak masalah lah. Coba kita bayar. Tunggu sebentar ya. Oke. Nah, disini coba kita salin. Oke. Kita ke Brimo tadi. Ya, kita ke Briva. Nah, disini pembayaran baru. Kita paste. Kita tempel. Lanjutkan. Nah, langsung muncul tuh tagihan kita. Otomatis bayar. Oke. Kalau sudah kita bayar. Terbayar sudah. Nah, guys. Oke. Sudah selesai. Sudah belanja kita disini. Dari tablet Advan S7C. Dari ini Oppo F1S. Kemudian ini Xiaomi Redmi Note 4X. Ganti LCD. Dan ini. Notebook Asus E2036. Nah, pesan keyboard. Saya beli dua. Oke. Demikian saja video kali ini. Dan sudah selesai tuh. Kita belanja superpat-superpat yang akan saya service. Dan sudah selesai. Sudah disitulah saya mengambil ya. Mengambil superpat di toko superpat itu. Itu adalah salah satunya ya. Salah satu. Contoh toko yang saya ambil superpatnya ya. Dan banyak lagi sebenarnya saya membeli di toko-toko lain juga ada. Itu adalah salah satunya guys ya. Dan saya nggak repot. Tinggal ke Shopee atau Tokopedia. Udah banyak tuh ya. Yang menjual superpat-superpat. Oke. Nah, begitu datang. Nantinya saya akan unboxing barangnya. Cek-cek aja deskripsi. Nanti kalau sudah barang datang. Aku unboxing. Aku akan buat videonya lagi ya. Nanti teman-teman tonton aja. Cek-cek aja deskripsi. Nah, kalau misalkan belum ada. Berarti videonya masih dalam proses ya. Nanti kalau memang sudah saya buat videonya. Saya pasti taruh linknya di deskripsi. Video peng-unboxingan beberapa superpat yang udah saya beli tadi ya. Jadi, totalnya ya. Mau dekat sejuta tapi juga nggak sampai ya. Nah, untuk superpat HP tadi sama konektor-konektor, cas, mikrofon, dan lain sebagainya. Sebagai stock saja itu. Itu sekitar 500-an tadi ya. 511 ribu sekian. Kemudian keyboardnya tadi 291. Anggap saja 300. Berarti ya semuanya kira-kira 800 ribu lah. Untuk superpat beberapa yang pengen kita service untuk ke depan ini. Oke. Demikian saja video kali ini. Semoga barang datang lancar dan tidak ada kendala. Sehingga kita bisa buat video peng-unboxingannya lagi ya. Mudah-mudahan. Saya akhiri video ini sampai di sini. Jika ada pertanyaan, boleh komen-komen jika ada pendapat lain. Silahkan komen-komen juga. Dan jika teman-teman pengen sharing sama aku, boleh. Silahkan DM Instagram. Instagramku ada di sudut kiri bawah video ini. At John Itung. Baiklah, saya John Itung. See you the next video, my brother.